Pemirsa remitansi atau jumlah kiriman uang ke tanah air dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri ke Cirebon, Jawa Barat meningkat hingga 30%. Perputaran pengiriman uang di kantor pos kota Cirebon selama bulan Ramadan ini mencapai 62 miliar rupiah. Transaksi pengiriman uang tenaga kerja Indonesia ke kota Cirebon, Jawa Barat mengalami peningkatan menjelang lebaran. Pada hari biasa, transaksi remitansi di kantor pos kota Cirebon hanya melayani 10 ribu transaksi, namun jelang berakhirnya bulan Ramadan naik menjadi 13 ribu transaksi. Kenaikan transaksi pencarian uang kiriman dari TKI untuk keluarga di kampung halaman meningkat sekitar 30%. Pengiriman uang yang bersumber dari TKI ini didominasi oleh WNI yang bekerja di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan juga Jordania. Jumlah kiriman dari masing-masing TKI rata-rata berkisar antara 5 juta hingga 100 juta rupiah. Kalau perputaran uangnya berarti kan sebelumnya itu kan sekitar 62 miliar ya, 62 miliar ya, berarti kan ada peningkatan 90% itu, tadi 62 miliar. Itu didominasi TKI mana aja yang mengirim? Iya, mengirimnya. Biasanya dari Saudi, kemudian dari Taiwan, kemudian Malaysia. Yang berdominasi biasanya dari negara Saudi lah, Pak Es, seperti itu, Qatar, sebagainya.